Assalamualaikum Wr. Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac-Zodiac yang akan beruntung Pada hari Selasa Tanggal 14 September tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan beruntung pada hari Selasa Tanggal 14 September tahun 2021 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan beruntung pada hari ini adalah Untuk teman-teman Sagittarius Disini ada kartu Knight of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Six of Pentacles Untuk hari Selasa Tanggal 14 September tahun 2021 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang secara segi usaha Secara segi pekerjaan Ada beberapa tekanan-tekanan yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi dari segi usaha Dan juga dari segi pekerjaan Teman-teman Sagittarius pada hari Selasa ini Mampu untuk mengatasi Dan juga untuk menghindari Beberapa potensi-potensi masalah Yang terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan disini Merupakan keberuntungan yang akan teman-teman Sagittarius dapatkan Karena apa? Karena posisinya Kamu bisa terhindar Bisa terhindar Dari beberapa potensi permasalahan Yang memang akan terjadi Pada hari Selasa ini Dan keberuntungan yang kedua Disini ada kartu Knight of Swords Yang artinya apa? Teman-teman Sagittarius bisa berlari Bisa mengejar posisi rejeki Yang memang ada Di depan kamu Karena apa? Kamu tidak ingin melewatkan kesempatan Kamu tidak ingin melewatkan Segala sesuatu rejeki Yang ada di depan kamu Sehingga kamu sangat bersemangat sekali Untuk mengejar segala bentuk rejeki Yang memang ada di depan kamu Dan keberuntungan yang ketiga Secara posisi keuangan Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Saya melihat ada potensi rejeki yang baik Yang dimana secara posisi keuangan Teman-teman Sagittarius Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Berada dalam situasi yang cukup lancar Dan juga Berada dalam situasi yang cukup bagus Dari posisi keuangan kamu Dan sampai dengan hari Selasa ini Secara posisi keuangan Teman-teman Sagittarius Berada dalam situasi yang cukup bagus Dalam situasi yang bisa dikatakan Cukup terkendali Terutama terhadap posisi keuangan kamu Dan dari ketiga alasan inilah Yang memang melandasi Dan juga mendasari Teman-teman Sagittarius Berada dalam situasi yang cukup beruntung Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac kedua yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman Cancer Disini ada kartu Ace of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Ada kartu Six of Wands Artinya Untuk teman-teman Cancer Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Kamu berada dalam situasi yang cukup bagus Dalam situasi yang bisa dikatakan Cukup luar biasa Di dalam posisi rejeki Karena apa? Ace of Cup Merepresentasikan Teman-teman Cancer Akan mendapatkan Banyak sekali Potensi-potensi rejeki Yang akan kamu dapatkan Pada hari Selasa ini Dan saya lihat Memang pertama Secara posisi keuangan Secara posisi materi Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teman-teman Cancer Akan berlimpah Secara posisi keuangan Dan tentu saja Kamu sebagai tulang punggung keluarga Kelimpahan Di dalam posisi keuangan kamu Merupakan hal yang merupakan Yang sangat kamu harapkan Karena apa? Ada kebutuhan pribadi kamu Dan juga Ada kebutuhan keluarga Yang memang harus Kamu penuhi Yang memang harus Kamu cukupi terlebih dahulu Sehingga apa? Situasi keuangan yang bagus Pada hari Selasa ini Memang membuat kamu Merasa lebih plong Merasa membuat kamu Lebih nyaman Terutama di dalam Beberapa aspek Kehidupan kamu Karena posisi keuangan kamu Posisi rejeki kamu Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Memang berada dalam Situasi yang bisa dikatakan Cukup beruntung Terutama terhadap Teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Dan di sisi yang lain Secara segi usaha Dan juga secara segi pekerjaan Untuk teman-teman Cancer Pada hari Selasa ini Betul-betul Situasinya sangat lancar Situasinya sangat relevan Di dalam kehidupan usaha Dan juga Di dalam kehidupan pekerjaan kamu Karena apa? Segala bentuk usaha kamu Segala bentuk pekerjaan kamu Pada hari Selasa ini Semuanya bisa terkendali dengan baik Semuanya bisa terselesaikan dengan baik Dan bahkan Saya melihat ada potensi-potensi Kelancaran dari sisi Usaha kamu Dan untuk keberuntungan yang terakhir Secara segi perasaan Mungkin pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teruntuk teman-teman Cancer Kamu orangnya bisa sabar Kamu orangnya Bisa lebih sabar Terhadap segala sesuatu Yang memang terjadi Di dalam posisi Perasaan kamu Kan apa? Walaupun pasangan kamu Kurang begitu bagus Pada hari Selasa ini Tetapi secara segi perasaan Teman-teman Cancer Memang berada Dalam situasi yang luar biasa Dalam situasi yang mampu Mengendalikan beberapa titik-titik emosi Yang ada di dalam kehidupan kamu Sehingga dari alasan-alasan inilah Yang memang melandasi Dan juga mendasari Teman-teman Cancer Berada dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup beruntung Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman Cancer Untuk teman-teman Pisces Setelah Cancer Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di sini ada kartu Ten of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Queen of Wands Posisinya memang Dua hewan air ya Dua hewan air Yang satu kepiting Yang satu ikan Di sini memang Situasinya sangat Membahagiakan sekali Karena apa? Untuk teman-teman Pisces Dengan teman-teman Cancer Kamu saat ini Berada di satu Habitat yang baik Aliran air kamu itu Sangat jernih sekali Sehingga pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Teruntuk teman-teman Pisces Kamu betul-betul Akan mendapatkan Kebahagiaan yang Sangat luar biasa Di dalam kehidupan kamu Yang pertama Secara posisi keuangan Di sini saya melihat Untuk teman-teman Pisces Secara posisi keuangan Kamu berada Dalam frekuensi yang sama Dengan teman-teman Cancer Masih akan mendapatkan Pundi-pundi rupiah yang bagus Masih akan mendapatkan Pendapatan keuangan Yang cukup melimpah Dan bahkan Secara segi usaha Dan juga secara segi pekerjaan Dari teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu betul-betul Berada dalam situasi yang Sangat mampu Sangat mampu Mengendalikan beberapa hal Yang terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam Posisi pekerjaan kamu Sehingga situasinya Untuk teman-teman Pisces Kamu betul-betul Ada dalam keadaan yang luar biasa Ada dalam keadaan yang Cukup terkendali Terutama di dalam Posisi usaha Posisi pekerjaan Yang akan menimbulkan Kelancaran Di dalam posisi Keuangan kamu Dan disini Keberuntungan yang kedua Saya lihat memang Untuk teman-teman Pisces Yang sudah berumah tangga Disini sepertinya Untuk asmara Teman-teman Pisces Yang sudah berumah tangga Kamu akan menemui Suatu kebahagiaan Yang bisa dikatakan Cukup luar biasa Yang bisa dikatakan Cukup spesial Pada hari selasa ini Karena apa? Ada komunikasi Yang terjalin dengan baik Ada penyelesaian masalah Yang bisa terselesaikan Dengan baik Sehingga apa? Sehingga posisinya Pada hari selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teruntuk teman-teman Pisces Yang khususnya Sudah berumah tangga Memang kamu akan Mendapatkan kebahagiaan Yang luar biasa Di dalam posisi Rumah tangga kamu Dan bahkan Kamu dengan pasangan Dalam satu fase Yang cukup membahagiakan Satu sama lain Tetapi Untuk teman-teman Pisces Yang belum berumah tangga Memang situasinya Kamu harus bersabar Karena memang Masih ada beberapa Masalah yang Belum terselesaikan Antara kamu Dengan pasangan kamu Tetapi Apapun itu Pada hari selasa ini Teman-teman Pisces Masih kita bisa Kategorikan Sebagai Zodiac yang beruntung Pada hari selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac selanjutnya Yang bakal beruntung Adalah untuk Teman-teman Gemini Disini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The Dead Point Yang pertama adalah Disini kamu juga Harus mampu Menahan segala bentuk Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi Keuangan kamu Karena apa Kalau kita berbicara Soal posisi pengeluaran Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Hati-hati Pada hari selasa ini Dan juga Di beberapa hari ke depan Memang akan terasa Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup signifikan Di dalam posisi Keuangan kamu Sehingga Disini saya wanti-wanti Kamu harus berhati-hati Terlebih dahulu Terutama terhadap Posisi pengeluaran kamu Walaupun Pada hari selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Ini Ada beberapa Kebaikan-kebaikan Secara posisi Pemasukan Tetapi tetap saja Teman-teman Gemini Harus hati-hati Secara segi Pengeluaran Karena apa Walaupun di hari selasa ini Keberuntungan kamu Tiga hal Satu Secara posisi keuangan Pada hari selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Ini Situasinya cukup bagus Situasinya cukup luar biasa Terhadap posisi Pemasukan kamu Tetapi tetap hati-hati Dari segi pengeluaran kamu Dan yang kedua Disini Pack of Wands Teman-teman Gemini Bisa beruntung Bisa beruntung Terhadap segi pendirian Kenapa Teman-teman Gemini Betul-betul berada Dalam situasi pendirian yang kuat Dalam satu situasi pendirian yang Bisa dikatakan tegas Terutama di dalam Kehidupan kamu Dan disini Kamu tidak mudah terpengaruh Dan juga tidak mudah dipengaruhi Oleh beberapa hal Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa Pack of Wands Kamu betul-betul memiliki pendirian yang sangat kuat Betul-betul memiliki pendirian yang sangat teguh Terutama Di dalam kehidupan kamu Dan keberuntungan yang ketiga Secara segi kedewasaan Secara segi kedewasaan Teman-teman Gemini Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Ini Bisa dewasa Di dalam menyikapi beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga dari ketiga alasan Inilah Yang memang melatar belakangi Teman-teman Gemini Berada dalam situasi Yang cukup baik Yang cukup beruntung Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Zodiac berikutnya Yang bakal beruntung Adalah untuk teman-teman Leo Disini ada kartu Tree of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The Hermit Situasinya adalah Untuk teman-teman Leo Poin yang pertama Keberuntungan Secara posisi keuangan Memang berpotensi Memang ada potensi Secara posisi rejeki Secara posisi keuangan Teman-teman Leo Akan mendapatkan Keberuntungan Pada hari ini Tetapi Di sisi yang lain Untuk teman-teman Leo Kamu juga harus bisa Lebih cermat Dan juga harus bisa Untuk menjaga Keseimbangan Terutama di dalam Posisi Keuangan kamu Karena situasinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus tetap Menjaga keseimbangan Terutama di dalam Posisi keuangan Kamu Karena kalau kita Berbicara soal Posisi keuangan Hal yang paling terpenting Pada hari selasa ini Adalah Kamu harus mampu Menjaga setiap Pengeluaran Agar tidak Melampaui Dari batasan-batasan Yang sudah Kamu tetapkan Dan pada hari selasa ini Memang Keberuntungan secara Keuangan Berpotensi Teman-teman Leo dapatkan Tetapi kamu juga harus Cermat Dan juga Harus berhati-hati Terutama terhadap Posisi keuangan Kamu dari segi Pengeluaran Dan di sisi yang lain Masalah usaha Dan juga masalah Pekerjaan teman-teman Leo Perlahan-lahan Memang sudah Mampu diselesaikan Perlahan-lahan Sudah mampu Kamu atasi Tetapi kamu juga Harus hati-hati Terhadap efek Domino Yang kemungkinan Bakal terjadi Dan juga Bakalan timbul Di dalam posisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi usahakan Kalau kamu ingin Menyelesaikan masalah Ya selesaikan masalah Sampai ke akar-akarnya Sampai tuntas Jangan sampai Meninggalkan bekas Yang nantinya Bisa membuat Masalah yang baru Di dalam Kehidupan kamu Tetapi terlepas Dari apapun itu Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teman-teman Leo Masih berada Dalam situasi Yang bisa dikatakan Cukup baik Dan cukup beruntung Di hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang ke-6 Yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman Aries Disini ada kartu Ace of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Pack of Wands Memang disini Teman-teman Aries Bisa menutupi Rasa sakit Dengan keceriaan Bisa menutupi Rasa luka Dengan senyuman Tetapi disini Memang kamu Tidak bisa memungkiri Bahwa secara Posisi hubungan Asmara Teman-teman Aries Masih terjebak Dalam situasi yang bisa dikatakan Cukup menyakitkan Bagi diri kamu Dan disini Saya sampaikan Kamu harus Atasi dulu Kamu harus Atasi dulu Setiap rasa sakit Yang memang Kamu rasakan Karena apa Rasa sakit Yang kamu tahan Itu akan menimbulkan Beberapa beban Yang ada Di dalam kehidupan Kamu Sehingga situasinya apa Teman-teman Aries Harus berhati-hati Terutama terhadap Beberapa rasa sakit Yang memang Kamu sembunyikan Karena apa Ketika kamu terlalu sering Menyembunyikan rasa sakit Maka hati-hati juga Itu juga bisa menghambat Keberuntungan kamu Pada hari ini Padahal Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Ada beberapa potensi-potensi Yang sangat bagus Ada beberapa potensi-potensi Yang sangat luar biasa Terutama Dari segi keuangan Hari ini akan ada peningkatan Dan juga Secara posisi usaha Bakal ada keberuntungan Yang kamu dapatkan Dalam usaha Dan juga dalam sisi Pekerjaan kamu Dan dari dua alasan inilah Yang merupakan Keberuntungan Dari teman-teman Aries Tetapi ingat Jangan terlalu sering Menyembunyikan rasa sakit Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Dan kurang lebih Inilah alasan Keberuntungan Teman-teman Aries Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kemudian Zodiak yang terakhir Yang bakal beruntung adalah Untuk teman-teman Taurus Disini ada kartu Eight of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Pack of Pentacles Memang tidak dipungkiri lagi Secara posisi finansial Teman-teman Taurus Pada hari Selasa Dalam keadaan yang cukup bagus Dalam keadaan yang cukup luar biasa Karena situasinya Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teman-teman Taurus Akan mengalami peningkatan-peningkatan Yang cukup progresif Terutama terhadap Posisi keuangan kamu Dan bahkan Secara segi pengeluaran Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 ini Teman-teman Taurus Mampu Untuk mengatasi Beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Sehingga apa? Keseimbangan Dan juga stabilitas Di dalam posisi keuangan Teman-teman Taurus Pada hari Selasa ini Berada dalam situasi Yang cukup terkendali Yang cukup bisa dimaklumi Karena apa? Memang ada pemasukan yang bagus Tetapi kamu bisa meminimalkan Bisa meminimalkan Setiap pengeluaran yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Dan di posisi yang kedua Ada keberuntungan secara usaha Dan juga secara pekerjaan Yang dimana pada hari Selasa ini Usaha dan juga pekerjaan kamu Berada dalam situasi Yang cukup luar biasa lancar Walaupun memang masih ada Beberapa potensi-potensi masalah Yang ada di dalam kehidupan usaha Dan juga di dalam kehidupan Pekerjaan kamu Dan untuk poin yang terakhir Di sini teman-teman Taurus Mampu mengendalikan diri Mampu mengendalikan diri Untuk tidak marah secara berlebihan Dan juga bisa menjaga perasaan Yang ada di dalam dirinya sendiri Sehingga apa? Ketiga alasan tadi Yang memang melatar belakangi Dan juga melandasi Teman-teman Taurus Berada dalam situasi Yang cukup beruntung Pada hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Dan kurang lebih Seperti inilah Keberuntungan Untuk teman-teman semua Di hari Selasa Tanggal 14 September Tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga referensi Ketika ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Lebur Deneng Pangastuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh